terkait bagaimana kemudian sekolah kita bebas dari narkoba nah, dua poin ini saya pikir sangat menarik pak karena hari ini, kemarin aparat penegak hukum kita melakukan proses pembersihan luar biasa saya lihat, tentu ada peran pak gubernur bagaimana kemudian titik-titik rawan narkoba bahkan ada satu usaha mungkin tribuners juga sudah tahu itu diratakan sama sampul PP kenapa bisa Bapak jelaskan kenapa komitmen dua poin ini yang menjadi dorongan besar untuk Pemprov Pak terima kasih, baik jadi memang pertama terkaitan dengan narkoba ini memperhatinkan kita semua kenapa demikian terdata di seluruh nasional Indonesia itu yang terpapar narkoba, yang terpapar dan terdata itu kan itu adalah 3,5 jutaan 3,5 jutaan namun demikian dari data 3,5 juta itu 1,4 juta adalah Sumatera Utara 3,5 juta 1,4 juta disumut disumut sehingga Bapak Presiden Jokowi Dodo memandang perlu bahwa perlu penanganan secara khusus khusus di Sumatera Utara sehingga Bapak Pangdam dan Bapak Kapolda diajak ke Jakarta untuk masyarakat terbatas khusus membahas narkoba di Sumatera Utara oke, artinya sudah ada konsen dari Pak Presiden untuk kemudian bersama bakit memberatas narkoba ini betul sekali sehingga kalau kita kalkulasi makanya setiap saat saya menghimbau mengajak seluruh masyarakat kita bahwa kita adalah perang dengan narkoba katakan tidak pada narkoba kenapa demikian? kalau kita lihat dari rasio jumlah penduduk kita itu kita hampir 15 juta berarti sampai 10% 10% masyarakat kita yang terpapar pemahamannya Tribunas bahwa yang terpapar ini kan yang terdata dan Bapak yakin ada yang tidak terdata? yakin, saya yakin karena apa? yang terdata ini kan berarti yang terpapar mungkin yang pernah dicek atau bisa jaringan yang tertangkap dan lihat jaringannya yang tidak yang bebas-bebas saja kita tidak tahu mungkin ada anak-anak pelajar kita disitu bisa jadi ada ibu rumah tangga bisa jadi atau seorang suami yang kemudian juga terdata dalam narkoba oleh karena itu saya berpikir apalagi ada berita-berita yang tersebar bahwa modus operandi penyebaran narkoba ini sangat nopetik dengan kita di sekolah-sekolah bahkan anak-anak nah kita perlu tahu bahwa menghadapi tahun 2045 Indonesia Emas kita akan mendapat bonus demografi bonus demografi yang harusnya sehingga pemuda kita ini harus kita siapkan jangan menjadi beban demografi kenapa demikian? berarti kita harus punya generasi muda yang unggul yang produktif yang produktif apa? yang akan terjadi mana-mana di terpapar narkoba Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia